Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamah, oh jamah Alhamdulillah Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Jamah Islamit Windah, niramati Allah Masya Allah, Alhamdulillah Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali di Islamit Windah Mudah-mudahan jamah yang ada di rumah Ya Allah, mudah-mudahan diberikan kesehatan Rezikinya yang banyak Dan dimudahkan segala urusannya Amin, amin, ya Rabbil Alamin Ini yang namanya doa pagi-pagi semuanya keluarin aja ya Sayyidina Mudah-mudahan di Jabam Allah Pas banget lagi kita ngomong ada malaikat lewat Masya Allah, amin, amin, ya Rabbil Alamin Apalagi malaikatnya malaikat Jibril yang lewat Luar biasa Iya kan, kalau orang Salawat Salawat pasti malaikat Jibril yang mengantarkan Salawat Masya Allah Nah sekarang nih Ustaz Maulana, Syekh Muhammad Dan juga Ustaz Syam Ini hari ini kita mau ngebahas masalah tentang fenomena masyarakat yang suka meninggalkan sholat Atau mungkin ibadah-ibadah lainnya ya Yang sekarang banyak orang meninggalkan sholat atau ibadah lainnya tuh menganggap kayaknya udah wajar-wajar aja Karena kesibukan kita ini loh jaman milenial Wah hari ini kita mau bahas nih ya Karena kalau kita tanya pasti jawabannya Ntar aja tunggu dapet hidayah Nah loh hari ini kita bahas mudah-mudahan buat semuanya sama-sama belajar termasuk diri saya sendiri Kita akan membahas tentang tema Tobat kok nunggu hidayah Wah Nah sekarang kita bahas nih satu persatu nih Yang pertama kita akan bertanya kepada guru kita Syekh Muhammad Jaber Bicara masalah tentang hidayah nih Syekh ini Mohon izin nih Syekh ya Sebenernya apa sih sebenernya yang dimaksud dengan hidayah itu di dalam Islam Dan bagaimana untuk mendapatkan hidayah ini Apakah datang sendiri Ataukah harus kita jemput hidayah ini Mohon izin Bismillah Mughan izin Ustaz Mughalana Ustaz Syam Asfadli Jazakumullah khair Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Hamdan kathiran Tayyiban Mubarakan Fih Allahumma salli Wasallim Wabarik Ala Sayyidina Wa Nabiina Muhammad Wa Ala alihi Wa sahbihi Ajma'in Amma Bad Saudara Saudariku Yang dimulikan Allah Subhanahu Ta'ala Pemirsa Islam Itu indah Semoga kalian salaluh Dalam rida Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbil Alamin Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam hadith Kudsi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Kala Allah Ya Ibadih Kullukum Dahlun Illa Man Hadaytuh Fastah Duni Ahdikum Wahai Hambaku Semuanya Sesat Kecuali Diberi Hidayah Uli Allah Subhanahu wa ta'ala Kual Fastah Duni Maka Mintalah Hidayah Dari Allah Mintalah Hidayah Dari Allah Aku Berikan Hidayah Berarti Hidayah Itu Dari Allah Tetapi Penting Sekali Dari kita Meminta Hidayah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Nirmat Yang Utama Adalah Hidayah Kalau Tanpa Hidayah Bertunjuk Uli Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Tidatau Mana Yan Benar Mana Yan Salah Mana Yan Baik Mana Yan Buruk Karena Itu Siti Bahari Minimal Tujub Laskali Kita Meminta Hidayah Ihdina Siraat Al Mustakim Ihdina Siraat Al Mustakim Ihdina Siraat Al Mustakim Ito Fali Minimal Tujub Laskali Bulu He Tun Sunna Kabli Ya Baidi Ya Dalain Ya Salah Tidat Daterima Uliya Allah Kalu Kita Tidat Meminta Hidayah Tidat Meminta Surat Al Fatiha Ihdina Siraat Al Mustakim Ya Allah Berikan Hidayah Berikan Putunjuk Siryus Maw Hidayah Min Takbada Allah Subhanahu Ta'ala Karna Allah Tidat Mumbuduh Kan Manusia Subhanahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Hadith Sahih Kual Ya Ibaadi Dinar Baik Baik Allah Subhanahu Ta'ala Berkata Ya Ibaadi Lau An Awal Kum Wa Akhir Kum Wa In Sakum Wa Jin Kum Ala At Ka Kalbi Rajul Wahid Wahi Hanbaku Dari Adam Alih Salam Sambiyan Falin Akhir Sambiyan Akhir Yawm Al-Qiyamah Wa In Sakum Wa Jin Kum Dari Manusia Maw Dari Jin Ala At Ka Kalbi Rajul Wahid Sumwaniya Hatim Raka Baik Sumwaniya Birtakwa Sumwaniya Buriman Sumwaniya Oran Yandibri Hidayah Kal Ma Zad Fi Mulki Shai Tidam Manamba Sid Ketbun Kuk Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Tidamun Bittuhkan Kita Ya Ibaadi Lau Anna Awalakum Wa Akhirakum Wa In Sakum Wa Jin Kum Wahai Hanbaku Jika Kaliyan Sumwaniya Dari Awal Nya Sambiy Akhir Yawm Al-Qiyamah Dari Manusia Mawkun Dari Jin Ala Afjari Kalbi Rujil Wahid Sumwaniya Burdosah Sumwani Burma Siyat Sumwani Oran Buruk Sedikitpun Tidak Menurani Kekuasaan Allah Berarti Kita Yang Membutuhkan Allah Allah Tidak Membutuhkan Kita Masya Allah Jazakallah Khairan Khairan Ilmunya Shadi Luar Biasa Menjabarkan Bagaimana Yang namanya Hidayah Ini Petunjuk Yang Dari Allah Yang Allah Suka Yang Allah Ridho Buat Kita Minta Nah Sekarang Mumpung Ustaz Menjawab Obrolan Saya Karena Saya Gereget Banget Nah Tapi Gini Ustaz Kalau ada orang Tidak Mau sholat Berarti Dia Tidak Mau Hidayah Tapi Gini Itu konsepnya Seperti itu Kan selama ini Kita Lihat nih Belum banyak Orang Yang beribadah Dengan Sungguh-sungguh Atau Mungkin Mereka Bilang Juga Gini Udahlah Kita Nunggu Hidayah Katanya Hidayah Itu Nanti Akan Datang Dengan Sendirinya Nah Ini Berarti Salah Ustaz Nggak Bisa Begitu Karena Kalau Misalnya Kita Bicara Masalah Hidayah Hidayah Itu Memang Dari Allah Tapi Apa Yang Harus Kita Usahakan Apa Yang Harus Diusahakan Izin Seh Luar biasa Saya kemarin Sama Seh Kemana Nggak 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 Dihajak Rahasia Memang Diundang Nggak 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 Udangan Yaudah Kalau Udangan Mas Saya Ngalah Iya Waktu Itu Quran Itu Apa Brelet Kok ada Saya bisa Benerin Kan Kok ada Saya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jemaat Oh Jemaat Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbilalah Amin Allah Masya Allah Tabarakatuh Hari ini Kita luar biasa Saya duduk Aja dekat Bahagia banget Kenapa begitu Mudah-mudahan Nanti bersama Di surga Dekatan Amin Seh Muhammad Ijin Masya Allah Dan Mas Padli Yang sepatu baru Berbicara tentang Bagaimana Cara Agar bisa Mendapatkan Hidayah Dari Allah Ingat Ilham Taufik Hidayah Itu Dua Tiga Ilham Taufik Hidayah Maaf ya sih Aku ada dekat Suaranya gambarnya Itu Gitu ya Ilham Taufik Hidayah Tua Tiga Ilham Taufik Hidayah Apa itu Hidayah Secara singkat Tadi Udu lu Luar biasa Dipaparkan Tadi secara Panjang Lebar Oleh Tapi Ini Tapi katanya Dicari 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 Kata Cari Disini Karena Hidayah Itu Pantulan Pantulan Ilham Itu Datangnya Dari Allah Topik Itu Kecokan Maka Hidayah Tadi Harus Ada usaha Sebenarnya Mencarinya Pantulan Terpertanyaannya Dari mana Pernah main Itu Ada Biji-biji Karambol Biji-biji Lagi Karambol 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 Atau Klereng Yang gundu Yang Ada pantulan Oh Itu Namanya Karambol Jadi Harus Dipantulkan Dulu Itulah Hidayah Hidayah Itu Datangnya Dari Allah Maka Cara Mendapatkan Hidayah Itu Harus Ada Pantulan Takwa Dan Memohon Ampun Masya Allah Rai dulu Ampunannya Allah Rai dulu Ketakwaan Ketakwaan Itu kan Didasari Dengan Adanya Ibadah Ada Keyakinan Dan seterusnya Dan seterusnya Sehingga Mudah-mudahan Kita bisa Mendapatkan Yang namanya Hidayah Itu Dengan Cara Beramal Ibadah Dan Senantiasa Memohon Arahan Ampunan Itu Seakan-akan Kita Mohon Arahan Mohon Petunjuk Seperti itu Jangan Mengaku Oh Ada orang Dosa Ampunan Itu Tawbat Namanya Itu Tawbat Saya Yakin Di rumah Nganggu Nganggu Tadi Oh ternyata Oh iya Tiap hari Kita Mohon Hidayah Di Surah Al-Fatihah Itu Luar biasa Makasih Banyak Buat Semuanya Yang Mencari Hidayah Lewat Jalur Nonton Islam Itu Indah Ajak Semua Keluarga Itu Cara Mendapatkan Hidayah Karena Bisa Jadi Dari Tosya Tosya Di Islam Itu Indah Semoga Kita Mendapatkan Hidayah Masya Allah Jadi Hidayah Ini Harus Diusahakan Jelas Harus Bicara masalah Tentang Hidayah Ini Tadi Sudah Dijelaskan Juga Oleh Guru-guru Kita Namun Kita Minta Lanjutannya Tadi Kalau Dibahas Bagaimana Cara Mendapatkan Hidayah Bagaimana Caranya Bisa Hidayah Itu Seperti Apa Nah Sekarang Kita Lanjut Ciri Ciri Manusia Manusia Yang Mendapatkan Hidayah Dari Allah Ada Perbedaannya Gak Sama Orang Atau Kita Sendiri Merasakannya Bagaimana Biasanya Menijin Masya Fadol Serta guru-guru Maka Maka Subhanallah Teman-teman Sekalian Jamaah Islam Itu Yang Dibilang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berarti Kita Semua Sudah Yakin Bahwasanya Hidayah Itu Datang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Dengan Usaha Kita Sendiri Juga Apa Usahanya Dalam Al-Quran Disebutkan Ba'dan Hudan Kata Hidayah Disini Terletak Setelah Kata La Raibah Fih Tidak Ada Keraguan Di Dalamnya Jadi Kalau Orang Masih Ragu-ragu Gak Mungkin Dapat Hidayah Orang Yang Akan Dapat Hidayah Harus Mereka Yang Benar-benar Yakin Dengan Al-Quran Mereka Yang Benar-benar Yakin Akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Yang Benar-benar Yakin Akan Hari Akhir Maka Mereka Yang Tidak Ada Lagi Keraguan Di Dalam Dirinya Maka Mereka Itulah Yang Akan Mendapatkan Petunjuk Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kedua Disebutkan Bahwasannya Hidayah Itu Seperti Orang Yang Berada Di Tengah Padang Pasir Mereka Di Tengah Padang Pasir Lalu Tiba-tiba Ada Helikopter Dari Atas Memberi Air Minum Lalu Mereka Maka Yang Aku Butuhkan Bukan Air Itu Yang Aku Butuhkan Adalah Petunjuk Sebegitu Pentingnya Hidayah Dalam Diri Manusia Maka Kita Sangat Membutuhkan Hidayah Tersebut Sekarang Ciri-ciri Orang Yang Telah Mendapatkan Hidayah Yang Pertama Mereka Akan Dimudahkan Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Petunjuk Dari Allah Dalam Bahasa Lain Ada Ada Rasa Manisnya Ketaatan Di Dalam Diri Manusia Mereka Akan Sangat Mudah Untuk Menjalankan Apa Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kewajiban Tidak Terasa Sulit Baginya Kemudian Yang Kedua Mereka Akan Istiqamah Dalam Menjalininya Bukankah Dalam Al-Quran Disebutkan Mereka Tidak Ada Lagi Ragu Dalam Dirinya Tidak Akan Melenceng Lagi Kenapa Dibuat Istiqamah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disebabkan Karena Hidayah Dari Allah Yang Pertama Manisnya Ketaatan Mudah Beribadah Yang Kedua Merasakan Keistiqamahan Gampang Menjalankan Istiqamah Dan Yang Ketiga Gampang Menjauh Daripada Maksiat Kenapa Orang yang Mendapatkan Hidayah Ketika Lihat Misalnya Teman-teman Sekalian Buat Laki-laki Yang Sedang Nonton Misalnya Kita Lihat Perempuan Kita Lihat Aurat Subhanallah Orang yang Sudah Dapat Hidayah Tidak Usah Nunggu Alhamdulillah Pandangan Pertama Hadiah Pandangan Kedua Berdosa Tidak Usah Nunggu Langsung Dia Pandangan Pertama Langsung Menghindari Pandangan Tersebut Kenapa Sudah Mendapatkan Petunjuk Dari Allah Subhanahu Wata'ala Gampang Untuk Menghindari Masyiat Diberikan Petunjuk Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Supaya Mereka Tidak Dekat Dengan Masyiat Dan Mereka Juga Menjauh Daripada Perkumpulan Perkumpulan Yang Membuat Mereka Jauh Dari Allah Subhanahu Wata'ala Disebabkan Karena Ada Beberapa Orang Nanti Di akhirat Dengan Pemandangan Yang Luar Biasa Mereka Justru Tidak Bisa Dekat Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Bisa Masuk Kedalam Syurganya Allah Subhanahu Wata'ala Disebabkan Karena Salah Perkumpulan Ketika Di dunia Wallahu Ta'ala Alam Subhanallah Asik Banget Asik Banget Ya Allah Ini rese Banget Eh Bantuin Wah Aku kerja sendiri nih Lah Bukannya dengerin Tausia Dapat ilmu Pahala Aku udah sambil dengerin Kok Ustaz Sambil dengerin Sambil dengerin Yang pertama Gampang melakukan Ibadah Yang kedua Istokoma Yang ketiga Tidak melakukan Taksia Dari Ustaz Mulana Tausia Gak ada ya Namanya Tunggu Idaya Seperti itu Ini lagi pusat Ustaz Bentar Idaya datang sendiri Wey Ngapain Idaya datang sendiri Idaya itu Dijemput Idaya itu Dicari Ya Allah Ini bukan di nunda Ustaz Cuma saya lagi Mabarin Nanggung Kalau saya batin Ntar saya diripot Sama orang-orang Bayang Orang itu Jangan menunda Karena ibadah itu Bisa jadi Hanya sekali sumber hidup Betul Dan ada caranya Kenapa begitu Nah begini aja Daripada penasaran Bagaimana caranya Agar sabar dulu Sekali lagi Jangan kemana-mana ya Karena kita akan bahas Setelah yang satu ini Aduh Aduh Ayo aku ikut Jangan kemana-mana Jangan tetap Selamat menunda Jangan maaf Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa Jangan lupa atas Lupa atas ới obilizang Jangan lupa atas Jangan lupa atas Jangan lupa atas Ayo atas